Oke teman-teman coba kita jawab ya soal berikut ini Diketahui 0,5 mol N2 ditambah 0,3 mol H2 sesuai dengan reaksi ini Maka ditanya berapa reaksi pembatasnya Nah berarti hal yang pertama harus kita lakukan apa teman-teman Yaitu menyetarakan reaksi N2 ditambah H2 menghasilkan Na3 ya Nah disini kan Nnya ada 2 nih disini ada 2 sementara disini ada 1 Berarti ini harus kita kali 2 ya teman-teman Berapa sih ya 2 berarti sekarang Hnya Hnya disini ada berapa teman-teman Disini Hnya ada 6 Sementara disini ada 2 berarti ini kita 3 Nah 0,5 mol Dan ini 0,3 Nah teman-teman Kita harus untuk mencari reaksi pembatas ini teman-teman Kita harus melihat Kita harus melihat mana sih mol terkecil Dalam 1 Dalam 1 Senyawa atau atom itu Nah disini kan koefisiennya si N2 Udah 1 ya teman-teman Berarti dia kan tetap 0,5 mol nih Sementara disini kan koefisien si H2 nya kan ada 3 nih Berarti ini kan nanti dibagi 3 nih Berarti ada 0,1 mol H2 Nah berarti kan yang paling kecil yang mana teman-teman Yang paling kecil adalah Yang H ya teman-teman Berarti nanti H ini Habis Bereaksi Habis Bereaksi Maka dapat kita simpulkan Bereaksi pembatasnya adalah Bereaksi Pembatas Yaitu H2 Oke teman-teman Jangan lupa like, share dan subscribe